Jumpa lagi dengan saya, Agus Hardiman, di YouTube channel Asunika, channel yang membahas tentang audio, musik, dan musik production. Bisa berupa mixing, mastering, bisa ransumen, bisa editing, dan sebagainya. Oke, di video ini saya akan bahas hal yang unik. Jadi ini video pertama yang bahas bahasa klien. Jadi saya sebutnya itu pakai hashtag kamus bahasa klien. Nah, kenapa? Jadi kadang-kadang itu kita bikin suatu mixing, atau saat kita mixing, kemudian klien merevisi atau mengasih saran, misalnya sesuatu hal, tetapi dengan bahasa awam, bukan pakai bahasa teknis. Kita mungkin tahu ada equalizer, ada kompresor, ada macam-macam lah istilah audio. Tapi klien kan nggak paham, dia cuma bilang atau ngasih revisi pakai bahasa klien, bahasa awam. Nah, seri video kamus bahasa klien ini akan membahas banyak kata-kata yang sering diucapkan klien. Nah, kata yang pertama yang akan saya bahas adalah kecekek. Misalnya, loh itu kok nyanyinya kayak kecekek. Nah, sebenarnya kecekek sendiri itu bahasa Jawa ya, kalau nggak salah. Jadi aslinya dari kecekek. Jadi kayak penyanyinya itu dicekek gitu. Nah, itu apa artinya? Kan dia nggak ngomong apa itu? Dia cuma bilang, tolong jangan dibikin terlalu kecekek gitu. Nah, ini saya kasih contoh, jadi ini saya simulasinya, pro-pro-nya saya bikin sesuatu yang begitu ya. Ya, oke. Contohnya, ada lagu yang vokalnya cewek. Menyambut hari esok nan berseri Menyambut hari esok nan berseri Nah, ini belum dikasih apa-apa ya, diinsertnya belum ada. Contohnya, oh saya mau pakai kompresor aja deh. Misalnya, anggap aja random saya pakai Arcom ya. Arcom kompresor. Terus mungkin ada yang, oh saya mau pakai aja plug-in, eh sorry, preset yang ada. Pakai apa ya, misalnya saya pakai Yang Ini, Eddie Kramer female vocal. Kan, vokalnya cewek kan. Ya, saya klik itu. Nah, terus saya play. Nah, cuman biasanya kalau kompresor, itu kan menekan volume overall. Jadi, game-nya harus kita naikin. Jadi, sebelumnya Kita harus samakan ya, bypass tadi. Kita balikin lagi nih. Ya, kira-kira segitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi, biasanya kalau pakai kompresor, supaya pebalans-nya tetap sama. Jadi, kalau saya matiin solonya. Nah, ini contohnya. Jadi, mungkin kita udah kirim kerjaan kita. Terus. Klien komplain bilang, itu vokalnya jangan kayak kecekek. Kita bingung apa itu. Ya, jadi sebenarnya kecekek itu tanda sebenarnya salah satunya adalah karena setting kompresor yang kurang pas. Ya, bukan cuman kompresor. Bisa aja karena kita pakai limiter, maximizer, atau apapun yang mengurusi dinamika volume. Nah, jadi biasanya itu adalah bunyi kecekeknya itu karena setting yang ekstrim. Ya, contohnya ini saya pakai preset ini. Jadi, walaupun ini preset dari Grammy Award winner yang memang menang Grammy Award, kita nggak boleh serta-merta pakai aja. Jadi, itulah kenapa saya bahas di video ini, 13 Philosophy Mixing. Bahwa preset boleh dipakai, tapi jangan terlalu percaya juga. Atau jadi titik awal aja. Jangan beranggapan itu pasti cocok, ya. Oke, jadi contohnya saya dengarkan. Menyambut hari esok nan berseri. Itu ya, beberapa kata yang tadinya harusnya lebih keras malah jadi ketekan, kecekek gitu ya. Menyambut hari esok nan berseri. Nah, dan beberapa suku kata lainnya. Nah, jadi caranya adalah ya ini. Biasanya setting yang ekstrim adalah apa? Threshold sama rasionya kebanyakan. Ya. Nah, itu. Jadi, kita coba ini kita balikin lagi. Ini kan thresholdnya minus 21, ya. Akhirnya mengakibatkan dia gain reduction atau volumenya diturunkan. Menyambut hari Sampai 13 decibel. Ya, diturunin 13 decibel, ya. Nah, jadi kita coba supaya nggak kecekek bunyi apa. Kita bikin gain reductionnya itu maksimal misalnya hanya 6 decibel. 3 sampai 6 decibel. Jadi, kita lihat aja angka sini. Kita naikin thresholdnya. Menyambut hari esoknya Ya. Menyambut hari Misalnya ini. Angkanya nggak penting ini berapa. Menyambut hari Masih kelebihan juga. Menyambut Jangan lupa ini harus di klik untuk riset, ya. Menyambut hari Nah, ini kalau thresholdnya udah segini. Masih ini juga ini. Rasionya. Ya. Ini 2,97 banding 1. Kita kurangin misalnya jadi 2. Menyambut Menyambut hari esoknya Nah, mungkin naikin lagi. Menyambut hari esok Nan berseri Ya. Oke, lagi. Menyambut hari Nah, tapi perhatiin ini ya. Jadi, udah kira-kira ya. Menyambut hari Nah, nggak apa-apa ini. Jadi, dia 7 decibel. Ya, masih 3 sampai 6 lah ya. Di daerah itu. Tapi, kita perhatiin menyambutnya. Bootnya ya. Menyambut hari esok Nan berseri Setiap suku katanya itu Kalau dia agak keras Berasa agak keras Tapi sedikit, gitu. Dibandingin kan Dengan yang aslinya, mentahnya. Menyambut hari esok Sorry, saya samain dulu ya game-nya. Menyambut hari Menyambut Ya, ini hasil dari kompresornya Yang udah dibikin Tidak kecekek Menyambut hari esok Atau sampai maksimal 6 decibel Ya, kalau tadi saya 7 setengah Ya, nggak apa-apa. Pokoknya daerah-daerah situ Ya, saya bandingin lagi Sama yang aslinya tadi Yang presetnya Ini nih, Edi Kramer Ya, Nah, saya tadi Tambahin berapa ya Agak banyak ya tadi Menyambut hari esok Nan ber Menyambutnya Menyambut Nah, ketekan ya Menyambut Nah, bootnya Kecekek, gitu Menyambut hari esok Nan ber Hari esok yang Kecekek juga, gitu Menyambut hari esok Nan berseri Bersenya juga Ya, jadi itu Jadi jangan Berpatokan pada Preset doang ya Nah, jadi tadi Saya lupa berapa tadi ya Pokoknya ini jadi 2 tadi Ingatnya saya Ini mungkin berapa ya tadi 8 ya, minus 8 ya Ya, nah ini Saya sesuaikan ya Menyambut hari esok Nan berseri Nah, itu ya Jadi kuncinya adalah itu Kalau ada klien ngomong Kecekek Nah, berarti Oh, berarti Kompresor Setting kompresor Gua yang Over Ya Coba cek Threshold Sama rasionya Apakah terlalu rendah Thresholdnya Rasionya terlalu besar Lalu gain reductionnya Jadi semua kompresor itu Ada gain reductionnya Berapa banyak Dia nekennya Kalau dia nekennya Udah di atas 10 decibel Ya itu udah Ini udah Extreme akhirnya Kesan kecekeknya Jadi keluar Ya Nah, ini juga berlaku juga Untuk nanti Ada gitar yang terlalu kecekek Juga bisa kan Klien ngomong itu Bukan vokalnya Tapi gitarnya kecekek Atau drumnya Atau apapun itu Nah, itulah Pokoknya intinya Longgarkan thresholdnya Artinya Jangan terlalu rendah Dinaikin Lalu rasionya Jangan terlalu besar Tapi di Lebih kecilkan Angkanya Gak ada Angka pasti Kalian pakai telinga Dan pokoknya Sampai Setiap suku kata itu Atau setiap Permainan dari Drum atau gitar itu Berasa Lebih natural Tapi tetap terjaga Dinamikanya Gak seperti mentahnya Oke Demikian Satu kata yang kita bahas Yaitu Kecekek Ya Dalam Seri video Kamus Bahasa Klien Ditunggu Video-video Kayak gini lagi Di seri Video Kamus Bahasa Klien Semoga bermanfaat Salam audio Salam Arsonika Menyambut Hari Esok Nan Berseri